Beginilah keseharian pemuda asal Pasuruan yang namanya viral di media sosial baru-baru ini. Inilah Ganyang Penghalang Demokrasi Pancasila. Nulusan Universitas Negeri Malang jurusan pendidikan sejarah ini sejak 2 tahun lalu mengajar sebagai guru sejarah. Ditemui di setelah ia mengajar, Ganyang menceritakan pengalaman unik yang dialaminya lantara memiliki nama yang berbual politik. Meski begitu, pemuda 26 tahun ini mengaku sangat tidak tertarik dengan berita maupun isu-isu politik. Menyendang nama tersebut, diakui dirinya punya beban tersendiri. Ternyata bukan hanya dirinya saja yang memiliki nama tak lazim. Kedua saudaranya juga memiliki nama dengan unsur nasionalisme. Kakak perempuannya bernama Bela Nusa Bangsa, sedangkan adik laki-lakinya bernama Bara Tegak Keadilan. Pasangan Prayitno Putro dan Eni Widiawati memberikan ketiga nama anaknya bukan tanpa sebar. Nama-nama tersebut sebagai pengingat peristiwa saat sang anak dalam kandungan. Selain itu, orang tua Ganyang yang juga guru sejarah di sekolah yang sama punya cita-cita yang tinggi soal nama tersebut. Orang tua Ganyang pun berharap anaknya dapat menjaga demokrasi Pancasila sesuai nama yang telah ia berikan. Ganyang sendiri kini mengikuti profesi ayahnya sebagai guru sejarah di SMA Negeri 3, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Muhammad Fahmi melaporkan untuk NET.